Halo Goodfellas, Assalamualaikum, komoistas? Oke kali ini gue ada segmen baru namanya Ngobrol Ngalur Ngidul Itu konsepnya lebih kayak ngobrol dua arah Jadi gak hanya gue yang akan tanya ke temen gue, tapi temen gue bisa tanya balik ke gue Yang akan menjadi guest di konten Ngobrol Ngalur Ngidul bareng gue adalah Tera-tera, uyu Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik-baik saja Ya kita mau ngobrolin apa ya yang pertama ya? Oh ini aja Gimana caranya kamu handle orang yang ngomong Ih kamu kok gak nikah-nikah sih? Kapan kamu nikah? Ya itu banyak banget pertanyaan kayak gitu Biasanya gimana kamu responnya? Tergantung sih, tergantung siapa yang nanyanya ya Baru kemarin banget gitu, aku ditanya sama ya seseorang Tapi ya aku udah tau sih orangnya seperti apa gitu Jadi aku responnya sih Biasa aja Cuman ada pernah gitu ditanya yang Nanyanya mungkin agak sedikit gimana gitu ya Agak gak enak gitu Ya aku juga tanggapinnya dengan Ya ada sedikit kata-kata yang bikin Bukan biar dia kapok ya Maksudnya lebih ke ngasih pengertian gitu loh Contohnya gimana contohnya? Pertanyaannya sih, nikah itu ibadah loh Tapi nikah itu juga bukan perlombaan kata aku Aku bilang kayak gitu aja Terus dia jawabnya, ya sih Tapi kan ya kayak gitu-gitulah dia nanya Ya ini lagi gitu Ya doain aja Paling aku ngomongnya gitu sih Intinya buat biar topiknya itu ya udah selesai gitu Gak berlanjur Soalnya berbeda kan Dia kan intinya Apa sih ngeliat aku tuh harus udah nikah Kayak gitu kan di usia aku yang sekarang itu Tapi kan ya dia gak tau sebenernya Kondisi sebenernya kayak gimana Kalau yang lagi negatif-negatif tuh Eh nasing gitu kan Ngurusin urusan orang gitu Ujung-ujungnya kayak Kayak kita tuh Gimana gitu Pengen ngomong kayak gitu Tapi aku Belum sih sejauh ini belum berani kayak ngomong Eh lu urusin aja lu sam sendiri Jangan ngurusin urusan gue gitu kan Aku belum sih Kalau bilang ke orang yang langsung kayak gitu Cuman emang di dalam hati aja sih Kenapa sih orang punya gitu kan Kamu banyaknya yang nanya dari kalangan apa Maksudnya bukan kalangan Maksudnya dari circle apa Kayak pertemanan kamu Atau keluarga Keluarga itu temen juga Apalagi temen gue Banyak yang udah nikah Pasti nanya Kalau temen cewek aku beda lagi responnya Kalau deket Tapi dianya agak-agak sensitif Aku jawabnya cuma Yang aku gue Gue sebenernya belum pengen nikah Gimana dong Kamu dong yang cerita Gimana nikah itu Enak gak Aku bilang gitu Ini hati gue dirup Iya gitu Dikasih siraman-siraman rohani Aku bilang gitu Biasanya bilang gitu Gue Ya tergantung orangnya Tapi gue tuh pengen sebel Kalau misalnya Bilangnya itu kayak gini Gak lu sih Kriterianya terlalu tinggi Bilang gitu Pengennya yang Korea-Korea Itu biasanya gue Kalau yang temen akra banget Saya bilang Ya kali men Gue itu maksudnya Ya gue emang bucin ya Sama artis Korea Suka ini itu ya Karena ganteng dan karena Karya dia gitu loh Gue suka Ya gak mungkin juga gitu loh Modelan amoba Kayak gue gini Try to apa Menggapai langit gitu loh Udah beda dimensi men Gak nyampe Gak bakalan pernah nyampe Gak mungkin juga gue nyari Yang kayak Kim Sun Ho Atau minta nikah sama Kim Sun Ho itu Gak mungkin banget Jadi Realistik Realistis Gue gak yang Kayak gitu Kalau bucin ya bucin aja Paling Ya sekedar Ya kayak kemarin Aku bikin face app Yang ganti Alam nikah gitu loh Gitu aja Modelnya gak yang pengen Dengan nikah beneran Dengan orang itu Ya gue masih Waras lah Untuk Gitu Tapi gue paling sedul Kalau misalnya Ada yang bilang kayak gitu Pada saat mereka Gak tau ya Sebenernya Apa sih Kriteria kita Yang sebenernya kan Mereka gak Gak tau Jadi Lihatnya dari Apa yang mereka Lihat dari kita Karena kita misalkan Suka Korea Gitu kan Jadi kemana Jadi Aku misal Kayak misal Mereka tuh Lihat pendidikan Misalnya Pendidikannya Oh gitu Oh pasti Pasti mereka tuh Berasumsi Aku juga Nyarinya yang pendidikannya Sama Misalnya kayak gitulah Kalau kamu Orang tua kamu sendiri Gimana Ada upaya Jodoh-jodohkan Atau Ada kejadian Gitu enggak Jadi aku Mama juga Tipe orangnya Yang gak Gak aktif Gak proaktif Nyariin kayak Gimana aku aja Gitu Terus ya Saudara-saudara Pokoknya keluarga Juga biasa aja sih Cuman Mendoakan Doang itu Maksudnya Kalau dari Ngebantunya Gitu Kalau yang nyariin Gak sih Pokoknya Intinya Aku ingin Istiara Dari diri Aku sendiri dulu Kamu ingin nikah Tidak Tidak Gak ada pikiran Sama sekali Kesitu Pikiran gue Cuma Cuan Jalan-jalan Cuan Jalan-jalan Ngajak ibu gue Jalan-jalan Kemana Pikiran gue Itu cuma Itu doang Serius Gue itu terlalu Nyaman sendiri Misalnya Orang bilang Sabar ya Gue itu Gak apa-apa Aku bahagia Dengan kesinggelan Ini sekarang Bisa-bisa Oh my god Gak sih Aku dimana Gimana Awalnya Awalnya juga Aku kayak gitu El Persis banget Kayak kamu Waktu usia aku Masih 2-2-2-3 Baru lulus kuliah Gitu loh Aku tuh Gak ada Sama sekali Pikiran Menikah Gitu Bahkan Kalau misalnya Teman-teman aku Gitu kan Mereka itu kan Dari sejak kuliah Udah pada Bikini nikah Udah pada Bucin Kayak gitu Aku tuh yang Lebih ke Menghindari Topik-topik Yang tentang Pernikahan Pokoknya Cuman Pas Ya itu Pastinya Intinya Gak tau sih Mungkin ini juga Kehendak awal Juga gitu Gak tau Aku udah Ada Ketikiran Untuk kesana Sebetulnya Dari yang Waktu S2 itu Emang ada Satu kejadian Ada satu kejadian Yang bikin Aku Waktu itu Gimana gitu Kayak Ngerasa Hati itu Gak enak Gitu loh Kayaknya Untuk Lebih menjaga Itu ya Waktu itu ya Waktu itu ya Salah satunya Mungkin dengan Menikah Gitu loh Karena aku tipikal Yang Gak Gak ini Dengan Apa sih Dengan Interaksi dengan Laki-laki Kan gak terlalu Gimana gitu kan Kalau Maksudnya aku Yang satu orangnya Yang Gak ini sama Kalau lawan jenis itu Maksudnya Ya Perlunya Perlunya aja Gitu Kalau Deket-deket Banget tuh Aku Agak Sedikit Rasa Akut Gitu kan Nah Dari situ Aku tuh Mikir Oh mungkin Salah satu Untuk Apa sih Untuk bisa Menjaga hati Itu ya Dengan Menikah Gitu Waktu itu Alasannya Cuman Nah Kesini Kesini Sering ditanyain Juga kan Lu sering Di Apa sih Kayak Dicerangahin Gitu Ya Gitu lah Kalau ketemu itu Bilangnya Jangan terlalu Terlena Gitu kan Kamu itu Perempuan Gitu Kamu harus Apa Tahu Kalau perempuan itu Ada batasannya Mungkin Maksudnya itu Adalah Usia ya Karena perempuan itu Ada masa Menopos Gitu Kalau misalkan Kamu terlena Gitu kan Nanti di usia Kamu kepala Tiga Gitu kan Sedangkan Sisi kamu itu Kan gak akan Selalu kuat Gitu loh Kata Belum itu Kayak gitu Terus Di satu sisi Kamu itu Harus melahirkan Terus Dia tuh Ceritain Pengalaman Temannya Gitu Yang dia Temannya itu Usia 35 Itu baru Ketikiran nikah Terus Karena Waktu itu Orang tuanya Ibunya itu Meninggal Terus Dia tuh Baru kepikiran nikah Akhirnya Menikah Tapi Setelah nikah itu Gimana ya Jadi Gak bahagia Gitu loh Karena suaminya Ingin punya anak Tapi Kondisi dia itu Gak memungkinkan Untuk melahirkan Kayak gitu Nah Tapi aku sih Gila sih Itu kan Maksudnya Kita takdir orang itu Berbeda-beda ya Aku gak mau Kayak kita tuh Mikirin Misalkan Takdir orang Seperti ini Gitu Jadi aku jadi kayak Parno sendiri Gitu loh Padahal kan Belum tentu Yang kita alami itu Akan sama Gitu Cuma Memang aku sih Mikir Sering mikir gitu El Dari yang Sering diceramain Gitu Tiap ketemu Aku sering mikir juga Oh iya sih Mungkin Emang Emang iya Ada benernya juga Gitu Tapi ya Aku gak Terlena juga sih Cuma memang pernah Aku kepikiran sama Banget kayak kamu Gak mau Nikah Gitu loh Karena emang Enjoy banget Sendiri Gitu Bahkan you know what Aku pernah Yang Pokoknya Apa ya Antipati gitu loh Sama Laki-laki Ya Karena Aku kan saking Gak pernah interaksinya Saking apa sih Seperlunya banget kan Sama laki-laki Terus Waktu itu juga Sering banyak Banyak Sering banyak Teman-teman Yang udah nikah Teman-teman aku Dia cerita Hal-hal yang Pengalamannya itu Gak enak gitu Ada yang memang Casenya sampai Bercerah gitu Ada yang juga Tidak Cuman memang Ya begitulah Bermatannya Maksudnya aku Jadi yang paranoid Waktu itu Makanya aku Gak mau nikah Gitu Kalau kata kakak aku Itu kayak Bisikan setan Katanya Makanya Penganggung Diri-diri L Apa Aku nanya ya Ya Boleh Tapi kamu kan Udah nanya Ke aku Aku ada Ini gak Dijodohin Gitu kan Atau Cerita-cerita yang Kamu ada gak Misalnya kamu Kejadian Yang ya Berkaitan dengan Jodoh gitu Misalnya kamu Dijodohin Atau apa gitu Misalnya Ibu aku tuh Beneran Orangnya tuh Belak-belakan Coy Sampai aku tuh Malu sendiri Kejadian terbaru Yang terakhir itu Untungnya Aku tuh gak pulang Kalau pulang itu Malunya udah Sampai ubun-ubun Lu bisa bayangin ya Dia tuh Aku kan emang dulu Jangan pulang ya Pas di Bandung gitu ya Dia tuh Gak biasanya gitu Nuruh aku Kamu kapan pulang Kapan pulang Dia rumah udah Mangga loh Dia bilangnya gitu Awalnya Mangga loh Kamu gak pulang kah Ternyata Aslinya dia tuh Mau ngenalin aku Ke seseorang Dia itu Udah Ada kerja di Korea Orang Indo Tapi kerja di Korea Jadi dosen disana Atau apa gimana Terus dia pas pulang Gitu loh Lah ternyata Pulangnya si cowok ini tuh Pengen nikah Sama pacarnya Gitu loh Untungnya Gue gak pulang men Kalau misalnya Gue pulang Gue gak tau Apa-apa gitu Terus diajak Ke rumah dia Gue yang polosan Gak ngerti apa-apa Diajak ke rumah dia Bilang aja ke rumah temen Ibu gitu ya Terus gue disitu Si cowok ini mikir apa Ke gue men Gue Dia mungkin kaget juga Kalau bakalan dijodohin Dan gue Nanti dikiranya gue Suka gitu Yang ngebet Pengen nikah sama si cowok Aduh Maksudnya Ya untung gak jadi Gitu loh Kebayang gak sih Malunya kayak apa Kejadian yang paling memalukan itu Terus dia tuh ada sales Cowok ini Cowok sama cewek Ibuku tuh pengen nyobain Alat Walaraganya Kursi pijat Atau apa gitu Aku lupa ya Terus aku kan cuma Diem aja Cengoh Gak ada pikiran apa-apa Cuma Ya diem aja Yang ngeliatin Tapi gak ada Yang kosong pikirannya gitu loh Terus ibuku bisa Ngeletuk gini loh Ke si sales cowoknya tuh Kalau kamu sedih loh Ibu gue bilang Sini loh kamu ikut Ngobain Gak usah bu Ibu aja yang ngobain Aku bilang gitu Tapi aku diem aja Eh kamu mah Pasti itu ya Nerves ya Sama ini Soalnya masnya Ganteng banget Sama anak wajar ya Aku masih jodoh Ibu gue Mau poker face Mau poker face ya Kayak berusaha tenang Kayak gak ada apa-apa Aku tuh Astagfirullah Dihilang dari muka bunyi Gimana caranya Masya Allah Justru sekarang itu juga ya Untuk masalah kriteria pasangan gitu Karena-karena aku memang Belum ada kepikiran untuk Ya untuk menikah gitu Yang gak ada Jadi kriterianya sekarang aku Yang gak tau nanti Maksudnya Sekarang gak ada justru Yang ada kriterian Yang hal ini Mak gue tau Serius Dia tuh pernah bilang Eh Kami tuh Cari cowok nanti Yang punya CFV Kalau aku lagi males Bercanda balik Aku cuma Ameen Gitu aja sambil ketawa Ameen Lalu bilang Ih kamu tuh Dibilangin Lalu dia lagi Lagi jelek Kalau jelek Ibu ini gak liat anaknya itu Modelannya kayak apa Bilang gitu Minta kayak gitu Yang kayak gitu juga Speknya minta yang kayak apa Bu Beda udah Yuh kamu tuh jangan gitu Kamu tuh gak jelek Bilangnya gitu ya Bilangnya gitu Tapi pernayun Dia tuh tiba-tiba tuh Ketawa gitu Ngiat gue Tiba-tiba Gitu Kenapa ibu ketawa Aku bilang gitu Ganti kok jelek banget Yang mana hitam Ya Allah Kayak gitu Seburga Ya aku cuma Dia tuh kayak Udah-tiba roasting Jelas banget Habis Kalau kamu ada gak sih Yang cerita aneh-aneh gitu Ke Orang tua Orang tua kamu Ke kamu gitu Kejadian yang lucu Yang mungkin serupa gitu Gak sih gak ada yang Gak sih Mulai lebih ke Santai Woles gitu Kalem Biasa aja Cuman aku Justru aku terharu sih Gimana Soalnya beliau tuh Aku kan lagi Waktu tesis ya Lagi Waktu tesis itu kan sering bergadang kan Terus Pas malem-malem Aku gak sengaja Dengerin mamah berdoa Terharus Doa gimana Terharu banget Terharu banget Terharu pengen nangis gitu Mamah aku Berdoa itu sambil nangis Masa Aku jadi Jadi Tersentuh gitu Itu aku Bang Karena emang Bukan aku Bukan mau ini Mau ngelanjutin Tesis Ngerjain tesis Tapi waktu itu Sering bergadang ya Terus gue sengaja Denger mamah berdoa gitu Sambil nangis Berdoa Buat aku Ya Spesifik Paling itu sih Kalau cerita tentang Ya mamah juga Waktu itu Waktu nangis itu Yang aku denger Beliau berdoa itu Ya tentang Ini Ya jodoh gitu Buat aku Insya Allah gitu kan Berarti mamah Lu tuh memang Ya ingin Tapi sebenernya Orang tua kamu Ada kriterian gak sih Buat calon Mantunya gitu Ya wajar ya Kayak Orang tua Pada umumnya Gitu Ya aku kan Pendidikannya S2 Jadi ya inginnya S2 lagi Gitu Oke Oke Jadi itu aja ya teman-teman Keseruan kita Berbicara tentang Ya seputar Merespon Yang begituan lah ya Ya udah itu aja Uyuh mau Ada yang mau disampaikan Udah terima kasih banyak ya Oh ya Makasih banyak ya Bye-bye Kepan-kepan kita bikin lagi Oh itu telah Itu aja dari aku Sampai ketemu di video-video selanjutnya Adio Udah UN ya Yun Makasih